Salah satu menteri dalam kabinet perang Zionis Israel, Benny Gantz, mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan. Sesaat kemudian mantan kepala staf Israel dan Menteri Dewan Perang, Gadi Eisenkot, juga mengajukan pengunduran diri dari Dewan Perang. Benny Gantz, tokoh sentral dalam kabinet perang Zionis Israel, mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Minggu. Gantz menunding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, gagal dalam perang yang bertujuan membumi-hanguskan Gaza-Palestina. Gantz juga menyatakan kegagalan pemerintah Netanyahu untuk mengembalikan sandera. Para sandera itu ditahan oleh kelompok kemerdekaan Palestina sebagai konsekuensi atas penjajahan Israel serta ditahannya ribuan warga Palestina oleh Israel, baik di Gaza maupun di tepi barat. Pemirsa warga Gaza Utara menyambut gembira mundurnya Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz. Warga menyatakan penjajahan dan kejahatan genosida Israel terhadap bangsa Palestina tidak akan menemui kemenangan. Warga Palestina di Gaza maupun di tepi barat yang diduduki Israel, yakni rezim Zionis, akan hengkang dari wilayah Palestina dan Palestina akan merdeka dalam waktu.